Pemirsa untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan insan media dalam pengawasan pemilu. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi menggelar rakor dengan perwakilan Bawaslu 38 kabupaten dan kota, serta perwakilan sejumlah awak media. Rapat koordinasi ini digelar di Hotel Majapahit, Surabaya. Acara ini dihadiri oleh Komisioner KPU Provinsi, Gogot Cahyo Baskoro, serta tiga komisioner Bawaslu Provinsi. Rapat koordinasi dengan awak media dari 38 kota dan kabupaten ini dilakukan untuk merancang dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran pemilu, salah satunya tentang aturan kampanye di media masa dan juga elektronik. Dari data Bawaslu Provinsi, setidaknya ditemukan enam pelanggaran administrasi di kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Cumbang, Ponorogo, tentang keberkampanye di media masa atau elektronik di luar jadwal yang sudah ditentukan dalam PKPU yakni 21 hari sebelum masa tenang. Dengan rapat koordinasi ini diharapkan bisa terhimpun masukan dari berbagai anggota Bawaslu, KPU, serta awak media sekabupaten Cumbar. Tentunya dengan tujuan pemilu yang aman dan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ada pun enam pelanggaran administratif terkait dengan media masa yang kami tindak ini, karena ada beberapa peserta pemilu dalam hal ini caleg yang beriklan di media masa di luar jadwal yang sudah ditentukan. Sebagaimana ketentuan bahwa untuk iklan di media masa itu diatur 21 hari sebelum hari tenang waktunya, tetapi sebelum 21 hari sebelum hari tenang itu sudah ada beberapa peserta pemilu yang melakukan itu. Dan itu kemudian ditemukan ataupun dilaporkan oleh masyarakat sehingga itu dilakukan penindakan. Ya, sebetulnya kita ingin bersinergi dengan media ya, terutama terkait dengan tahapan pemilu. Dan tahun depan ada 19 kabupaten-kota yang akan pilkada. Artinya kita akan merefleksikan bersama catatan-catatan perjalanan selama 2019 kemarin. Mungkin ada masukan dari teman-teman yang media apa kekurangan kelebihan dan yang harus dipertahankan. Catatan-catatan khusus itu nanti tentu menjadi bahan bagi kami untuk melakukan bagaimana metode pengawasan yang pas pada saat pilkada. Dari Surabaya, Yudi Sadi Jember 1 TV melaporkan.